Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Warahmatullahi wabarakatuh Warahmatullahi wabarakatuh Warahmatullahi wabarakatuh Warahmatullahi wabarakatuh Warahmatullah Warahmatullahi wabarakatuh 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 21 perspektif SMP sudah kini, dari yang sekian wajah itu, data 12, yang berhubungi kita langsung melalui program khusus ala yang pasal sus kandilisansi ulama. Semalam, kita duduk bersama, ada diantara anak-anak ini yang sudah sepuluh just hafadah pulang. Program ini baru perjalanan 2 bulan, ada yang sudah berhubungi, dan hafalannya tidak seperti yang lainnya, hafalannya baru-baru. Kalau begitu, insya Allah, termasakan pertamanya ini, anak yang murah-murah ini akan hafal Al-Quran dan juga mengetahui di mana kebetulan ayat-ayat Al-Quran. Di suam mana, di haraman berapa, ayat-ayat berapa, posisinya di mana. Ada yang masa SMP sekarang baru 3 bulan, masuk program ini 2 minggu, sudah kita mulai, malam kita daya, ayat yang kita ujikan kepananya di mana. Sudah nampak boleh dia, sudah mulai dia menggerak-gerakkan tangannya. Padahal 2 minggu pada ini. Tapi orang murah, duduk Ustaz kita di sini. 12 anak ini, yang mengasuhnya 4 orang. 2 pengasuh tetap 24 jam di situ, tambah satu lagi Ustaz berbam, pengasuhnya dari sisi keiluan, saya tidak langsung mengasuh. Kalau saya tidak langsung memastikan anak ini, mulai dari pagi pagi sampai seperti ini. Jadi anak mudah, mudah-mudahan jadi. Ya sudah. Amin. Kalau jadi dari yang tua pahni, bergerak dari yang tua pahni, menjadi ulama pahsat. Allah pahsat. Luar biasa. Bukan di Indonesia ini saja. Dunia pun bisa. Dalam ke dalam. Allah pahsat. Maka nanti akan berpuahlah apa yang tidak usahakan. Asalkan dengan iman dan ketakuan. Maka puahnya itu adalah keberdahan. Anak seperti anak biasa yang lainnya. Tetapi boleh jadi anak ini satu, tapi harganya sama seperti satu juta ulama yang lainnya. Bukan hanya karena dia mengafak bulan saja. Maka kita pastikan juga. Anak ini bukan yang sudah mengafak. Mesti berakhlak mulia. Karena Al-Quran itu adalah Allah. Bukan hanya dibaca saja. Quran itu bukan yang dibaca saja. Quran itu bukan yang dibaca saja. Quran itu adalah yang di amal, bukan? Dalam kehidupan syarihan. Ketika Sayyidah Aisyah ditanya seperti apa? Akhlak Resulullah. Apa dia mengenai Aisyah? Radiyallahu wa'alaikum. Karena... Ketika Sayyidah Aisyah.